selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadir dalam giat ini Yanni PJ Bupati Tebu, Bapak Haji Aspan Neste Ketua Tim Menggerak PKK Kabupaten Tebu Ibu Haji Harma Yanti Aspan Bapak Samat, Bapak Tuslan kemudian seluruh Kades yang ada di Kecamatan Ribobujang Ketua Tim Menggerak PKK yang ada di Ribobujang, Toko Agama Tunggu Masyarakat, Bapak dari Polsek Ribobujang dan Ramil Ribobujang semuanya hadir untuk mengikuti gelar Sapari bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tebu yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Aspan Neste perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa gelar Sapari yang sudah dimulai oleh pemuda Tebu dalam hitungan 4 atau 5 kali ini semuanya dilakukan jika hari kemarin di Rimbulu sebelumnya di Sumai dan Tebulir maka pada hari ini untuk Kecamatan Ribobujang sendiri dibusatkan di Desa Sabta Mulyam terkait kegiatannya sendiri mari sama-sama kutu jalannya acara pada sore hari ini justru saja selamat sore sukses selamat negeri salam selamat menikmati 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 kita selesaikan. Kami berharap ini semua mari kita jaga agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama semua yang akan terbaik. Bahwa pas kalian yang kami hormati, tadi juga saya sampaikan bahwa kami insya Allah terhitung 1 April nanti sudah tidak menjabat kami sebagai pejabat Kepi Jepati Kewadaan Temu ini karena kami memasuki masa insya atau kebunan tugas. Berkaitan dengan itu izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat tokoh masyarakat yang sudah membantu kami selama 22 bulan kami berpugas di sini 2 tahun kurangkan 2 bulan semuanya berjalan dengan baik baik pemerintahan maupun pembangunan ini semua berkaitan kerjasama dan dukungan masyarakat Kewadaan Temu kepada saya kalau tidak ada dukungan itu mungkin saya tidak akan bisa melaksanakan ini semua dengan baik berkaitan dengan itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan ini dan kami tahu bahwa masih banyak permintaan usulan keinginan masyarakat yang disampaikan kepada kami yang belum bisa kami laksanakan ini semua bukan kami sengaja karena keterbatasan anggaran APBD kemudian juga keterbatasan waktu kami kita tahu 2 tahun kami atau 22 bulan yang bertugas ini kami dihadakan dengan adanya pemilu serentak yang harus menguras dana lebih kurang 50 miliar nah ini artinya yang setiasa bisa kita untuk menjadikan pembangunan ini untuk pelaksanaan pemilu kemudian ada lagi utang daerah yang selama ini tidak ada utang daerah sekarang tidak ada utang daerah yang tinggalkan kepada kami sebesar 28 miliar per tahun ini sudah kami bayar 2 tahun tinggal 6 tahun nanti jadi kami mohon maaf masih ada beberapa kegiatan yang belum bisa kami laksanakan nah ini bukan kami sengaja karena keterbatasan itu semua sekali lagi kami cekkan terima kasih dan demikian beberapa hal yang kami sampaikan lebih kurang maaf wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan seluruh jajaran pemerintahan daerah kabupaten muhammad sallallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam islam alaihi wasalam alaihi wasalam salallahu alahi wasam alaihi wasalam halam pokok on izin foto bersama akan kami padu fokus kamera kita di depan dalam hitungan 3, 2, 1 dalam hitungan 3, 2, 1 3, 2, 1 cukup terima kasih